Selamat sore informasi seputar penangkapan tokoh Kalijodo, Daeng Aziz mengawali net 16 hari ini. Mangkir lagi dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus prostitusi Jumat Siang, Daeng Aziz diciduk polisi. Bukan dalam kasus prostitusi maupun kepemilikan senjata tajam, Aziz ditangkap atas kasus dugaan pencurian listrik. Pentolan Kalijodo, Abdul Aziz atau Daeng Aziz ditangkap polisi Jumat Siang. Petugas dari Satres Krim Polres Jakarta Utara menciduk Aziz dari sebuah rumah kos kawasan jalan antara Jakarta Pusat. Daeng Aziz ditangkap atas dugaan kasus pencurian listrik. Ya benar, barusan DA kita amankan. Yang mengamankan adalah tim dari Polres Jakarta Utara di sebuah kos-kosan di Jakarta Pusat. Tidak bisa saya sebutkan di mana detailnya. Saat ini DA sedang dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dugaan kasus adalah pencurian aliran listrik di kawasan Kalijodo. Sebelumnya, Daeng Aziz mangkir dari panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Aziz harusnya diperiksa hari Rabu kemarin. Beralasan tidak ada di Jakarta dan baru menerima surat panggilan selasa malam, Aziz tidak hadir. Jumat Siang hanya kuasa hukum Daeng Aziz yang datang ke Polda Metro Jaya. Panggilan hari ini tidak hadir beliau. Maka saya berharap dari Polda untuk memeriksa Pak Daeng Aziz di panggilan berikutnya setelah selesai deadline untuk penggusuran dan penertiban di Kalijodo. Alhamdulillah, saya mengapresiasi Polda Metro menghargai dan menerima itu. Senin 22 Februari 2016, Polda Metro Jaya menetapkan Abdul Aziz sebagai tersangka muncikari yang menyediakan tempat dan transaksi prostitusi di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Selain Aziz, polisi juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu Daeng Naku dan Ali. Keduanya merupakan pemilik kafe yang kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.